Ya Allah Baiklah sahabat Dilemon pada kesempatan kali ini saya akan unboxing baterai charger Sony Namun sebelum saya lanjutkan video ini bagi sahabat Dilemon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baiklah sahabat Dilemon kita buka dulu paketnya Disini saya membeli online ya Biar banyak pilihannya dan juga kita bisa perbandingan harga Oke inilah baterainya Disini saya membeli 2 model Yang ini Sony baterai charger yang A2 Kalau ini Sony baterai charger yang A3 Oke pertama kita lihat dulu Sony baterai charger yang A2 Ini cukup untuk Baterai yang standar ya Buat mobil-mobilan ataupun jam Ya ini bisa pakai ini Ya ini kita lihat dulu dari bagian atasnya AA 1000 chargers 1000 chargers berarti ini 1000 kali bisa di charger ya Sony Sicle energy Ready to use at any time Ya bisa dipakai kapan saja Charger 100% 75% Sampai 0% ya Sampai 0 ya bisa sampai 0 Stay 85% Charge after 1 year of storage Oh Concept 80% Berarti bisa di Apa Bisa tetap 80% Walaupun sudah disimpan 1 tahun Wah ini Nah ini ya Ini bater Chargernya seperti ini Lalu di bawah ini Ya bisa penggunaannya Port camera Workman Ya Gameboard Radio Ataupun remote Ya Oke Sampingnya ini Rechargeable Batteries 1,2V 4600mAh 4600mAh ya Oke Ini bagian belakangnya Nah sama saja seperti ini ya Kita lihat dulu Batteries Seperti apa Kita buka dulu Sahabat Raymond Samping aja lah Oke Nah Jadi Seperti ini Tampilannya Sahabat Raymond ya Sony Ya Sicle energy Rechargeable Negatif Eh positif Ini negatif Tipe 4600mAh Made in Jepang Ya Ini made in Jepang Lalu ini keterangannya Oke Gak ada lagi Bagian bawahnya Tulisan HR Bagian atasnya Oh ini Ini ya Apa Bentuknya itu persegi ya Tidak seperti baterai-baterai biasa Bentuknya kan bulat Kalau ABC itu atasnya bulat Tapi kalau ini atasnya persegi Ya Ini pun sama persegi Atasnya Nah sekarang kita Coba Baterai yang A3 ya Ini lebih kecil Bisa untuk remote Ya Walkman Ya dan lain sebagainya Tapi ini Ukurannya lebih kecil Kalau dari segi tampilan Sama ya Dengan tampilan yang A2 Dari belakangnya pun Juga sama Tidak ada perubahan Dan tidak ada perbedaan Langsung saja kita buka Dalamnya Oke Ini agak susah juga Sahabat remon ya Nah Oke Kita buka Nah Nah Ini tampilannya seperti ini Sahabat remon RG cycle Positif Negatif 4500 mAh Oh berarti sama ya Yang Besar Ya Ini Berapa nih 4600 mAh Yang kecil pun juga sama Oh ini 4300 ya Jadi bedanya 300 mAh Yang besar Demgan yang kecil ya Made in Jepang Sama Yang lainnya sama Oh belakangnya beda Kalau yang kecil Seperti ini Kalau yang besar Seperti ini Belakangnya Lalu bagian Depannya Yang besar Kotak Kalau yang kecil Ini bulat Ya Seperti baterai-baterai biasa Ya Itu perbedaannya Kita lihat Ukurannya Ya Ini ukurannya ya Yang besar Dengan yang kecil Ya Beda sedikit lah ya Tingginya Sekitar beda 1 cm mungkin ya Lalu untuk Kelingkarannya Oh ini juga Lebih Beda ya Beda Diameternya mungkin Beda 1 cm juga Ya Antara besar Dan yang kecil Oke Baiklah Sahabat Ramon Ya Mungkin cukup sekian Video Review Dan unboxing Dari saya Semoga Bermanfaat Harif Yang kecil Dan yang kecil expose Lalu alam offset